Halo sahabat Assalamualaikum Nihoma apa kabar sahabatku dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa ya saya mau masak mie instan Oke sahabat jadi ini saya masak langsung ya mau kali ini kita mau bikin mie instan guys mie instan nah ini ini bahan-bahannya kayak gini guys ini saya pakai mie apa namanya beef saya pakai mie ini ya di Taiwan dan ada bahan-bahannya ini cuma saya pakai ini jamur bisa pakai sayur apa aja tapi saya adanya ini tadi ya jamur inoki kalau disini namanya cincenku guys terus ada satu telur dan jangan lupa ini ada cheese slide-nya saya pakai dua ini enak banget yang bikin kuahnya jadi mantap dan ini ada daun bawang jangan lupa daun bawangnya ya jangan di skip ini kalau bisa kalau nggak ada ya nggak apa-apa Oke kita apa namanya langsung kita masak Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini udah apa namanya guys udah saya masukkan bumbu-bumbunya saya masukkan ini jamurnya jamur inokinya jamur ini enak banget loh guys Nah udah mendidih guys kita masukkan mie nya ya kita masukkan mie nya guys dan kalau masak mie itu usahakan jangan terlalu lama api norak melutruk gosong di melutruk biar enggak itu guys biar enggak melutruk biar enggak terlalu lunak biar enggak terlalu lunak ini saya kasih telurnya wuh hehehe telurnya satu aja guys ini bisa diganti dengan sayur apa aja guys nggak harus dengan jamur inoki udah ya seperti ini kita masukkan cheese-nya nanti ini melalai guys enak banget ini cheese-nya yang bikin apa namanya enak banget dan kita masukkan ini daun berambangnya wah oke guys nah udah mateng guys seperti ini wah enak ini udah mateng saya makan udah mateng kita makan wah ini harus cepat diambil ini guys pian enggak terlalu lunak enak banget guys wah suami saya bilangnya nanti oh bismillahirrahmanirrahim kan nggak tahan guys nggak tahan lihat mie nya ini ya bismillahirrahmanirrahim untuk sayurnya itu bisa pakai sayur apa aja karena di rumah saya kebetulan ada sayurnya itu jamur nggak ada sayur hijau ini kejunya ini kejunya kejunya kuahnya itu creamy karena ada kejunya bisa dicampur dengan keju apa namanya mozzarella juga bisa terserah lah jadi biasanya ini itu apa kalau siang pulang kerja itu suami saya pulang untuk makan siang pulang untuk makan siang dan kebetulan saat hari ini libur kerja jadi masakin dia ada telurnya guys ada telurnya loh mas yurtan kali men ini telurnya udah disini guys berpindah bismillahirrahmanirrahim hmm enak mak enak 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 deh jadi kejunya itu melala dan dia itu bercampur dengan kuahnya itu enak banget ini dia sedang akan terlalu banyak ini akan panas sebentar lebih banyak ini tidak terlalu banyak ini tidak terlalu banyak saya akan menanggap siapa yang suka makan mie instan angkat tangan hahaha kok ada dagingnya nih guys daging sapi selamat menikmati nah guys itu dulu yang mukbang kita hari ini masak mie instan langsung kita santap guys semoga video ini menghibur ya dan terima kasih untuk sahabat yang telah mengikuti dari awal sampai akhir bertemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye cjn angkok terakhir disana guys dia masih menikmatinya mangkok terakhir guys angkok terakhir guys